Bersama 14 sampel barang bukti dari hasil otopsi korban rumah sakit awal BROS, Balita Valia, Rafani Belegur, dibawa ke penyidik ke Laboratorium Forensik untuk melakukan penelitian otopsi. Polda juga membawa beberapa barang bukti dari rumah sakit awal BROS. Penyidik Subdit Sumbaling di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya, membawa 14 sampel barang bukti dari hasil otopsi di Makam Korban Dugaan Malpraktek Rumah Sakit Awal BROS, Balita Vaila, Rafani Belegur, untuk melakukan penelitian otopsi. Tidak hanya membawa 14 sampel dari hasil otopsi, Polda Metro Jaya juga membawa beberapa barang bukti dari rumah sakit awal BROS. Pemeriksaan di Laboratorium Forensik akan memakan waktu selama 12 hari. Polda Metro Jaya sudah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya orang tua korban, serta pihak rumah sakit dan belum ada yang menjadi tersangka. Polda Metro Jaya juga akan memanggil tim ahli di bidang kedokteran. Kita akan maksimum untuk melakukan penyidikan kasus ini. Untuk hasil sementara ada? Untuk hasil lapor itu menunggu waktu, itu butuh proses, butuh waktu. Nanti akan kita lihat apa penyebabnya mati daripada almarhumah ini. Kami selaku penyidik, tentunya kami minta bantuan ahli dari lapor, dari dokter forensik untuk memeriksa. Apa penyebab kematian itu? Pihak keluarga meminta keadilan dalam kasus yang merenggut nyawa balita Faila Rafani Belegur. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan terus menyelidiki kasus ini guna mencari tahu apa penyebab meninggalnya seorang balita di rumah sakit awal BROS. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Afri Soni memberitakan. Kota Bekasi, Jawa Barat.